Itu di beberapa slice yang mereka gak begitu peduli gitu ya Jadi kan terus kita ambil datingnya umurnya juga Dan itu umurnya sekitar 10-11 ribu tahun yang lalu Kita hubung-hubung kan di utaranya ini Kan tidak semua tempat Itu ada sawah, ada cetakan, ada ini Terus yang di Gulf of Thailand itu Bagus sekali irigasinya itu sungai Jadi irigasi dan itu 10 ribu tahun yang lalu Jadi banyak Bukan Thailand Selatan Gulf of Thailand yang laut sekarang itu Itu dulu kan kering itu Dulu kan dataran itu Dulu itu kapan? 10-11 ribu tahun yang lalu Jadi setelah itu kan terus naik gitu kan Sebelumnya kayak gitu juga Namanya glasiasi Di glasiasi, glasiasi, di glasiasi Itu semua orang yang belajar tentang Ilmu apa namanya Meteorologi, Purba Paleometrologi, Sedimentologi Di Purba itu pasti tahu semuanya Karena faktanya ada Jadi kalau kita berlawi Jawa itu ada Ini 10 ribu tahun Ini 23 ribu tahun Ini terus ada ini Terus ini laut, darat Laut, darat itu Makanya kan belajar kayak gitu kan Masih ada cecaknya itu? Masih Nah kalau dengan teknologi 3D seismik Jadi 3D ya Jadi kayak gambar Kayak dari Google Cuma itu gambar di bawah bumi Kayak merah Itu bisa kelihatan itu sawahnya itu Jadi kotak 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 Kayak gitu Kalau dulu Jadi konsep tentang sungai itu sudah ada sejak 1937 Yang namanya Molencraft Jadi ada geologis Belanda Bikin itu Karena dia cuma melihat dari pola batimetri aja Bahwasanya Oh ini sungai ini masuk ke sini Masuk ke Jawa Terus ceritanya Oh ini sungai namanya Maka disebut Sungai Molencraft Sungai Molencraft Utara sama Selatan Kalau kita terus kita terjemahkan dengan ini Sungai Sundaland Utara, Sungai Sundaland Selatan Yang utara itu melewati Natuna Terus sampai ke Laut Cina Selatan Yang selatan itu Sejajar dengan Pulau Jawa Sungai-sungai dari Barito Apa segala macam masuk disitu Terus sampai ke Utaranya Selat Lombor Terus Laut Dalam kan Laut Banda kan akhirnya kan Disana Laut Cina Selatan kan Langsung dalam juga Nah Itu makin tahun Yang 15 tahun terakhir ini Faktanya itu banyak sekali menunjukkan bahwa Lapisan-lapisan itu itu bisa dipetakan ternyata Tapi Arkeologi Laut nggak ada di Indonesia Nggak ada ahlinya Jadi Ya saya sama kawan-kawan geosisi saja Yang akhirnya turun tangan tuh Ngumpulin itu yang Bagi perusahaan minyak Itu nggak ada gunanya sama sekali Tapi begitu kita liang Gila Ini mah Man-made structure semua Dan itu 10.000 tahun gitu Yang di atas itu Belum lagi di bawah Jadi ada 3 lapisan yang bisa kita ini kan Makin ke bawah makin kabur kan Tergantung resolusinya Nah itu Itu yang dihantam juga Jadi Sebenarnya Makanya saya bilang Harus ada Harus ada Departemen khusus Di hantam itu Yang menangani kayak gitu Jadi teknologi ilmu pengetahuan Yang Oke lah Nggak usah disebarin dulu Tapi Kita terliti dong Kayak gitu Karena Karena hampir semua geologi Bukan hanya semua geologi Yang harus lulus Dari sekolahnya Itu harus Harus tahu itu gitu kan Tapi nggak pernah di full up Arti arkeologinya Arkeologinya luar biasa Dan Makanya kan banyak yang saya ceritakan bahwa Singapura Apa segala macem itu kan Ngeruk Ngeruk di Rio Itu kan Yang dikeruk itu sebenarnya adalah Alur sungai Alur pasir itu Dan pasir itu Isinya apa Emas Titanium Lithium Bangsa kayak gitu Dan itu sebelum mereka tumpuk di Pulau Santosa Mereka ekstrak semua Hmm And I knew it for sure Karena banyak teman-teman geologi itu kerja buat perusahaan itu Ya Jadi Ngekstraknya itu Lucu Ngekstraknya itu di daerah Sarawak Jadi Pasir itu dibawa ke Sarawak Di ekstrak Baru ditaruh lagi di Singapura Ditumpuk di sana Jadi di ekstrak dulu semua Kenapa Banyak Karena sungai Kemarin aku ceritakan Yang Yang Matapura Diam kanan Diam giri Itu di sungai-sungai itu Kalau begitu belokan sungai kayak gini Berarti di belokan sebelah sininya Ada emas Ada intan kayak gitu kan Makanya kenapa geologi itu belajar kayak gitu kan Dimana sih sungai purbanya Dilihat pakai geolistrik Di sini Oke Berarti emas yang paling banyak di sini Kenapa? Karena di Dia kan Pengkolan sini Ini yang paling lemah harusnya Di sini yang paling kuat Berarti Berarti Itu sederhana kok Sebenarnya Itu Mereka udah pakai teknologi itu semua Ngeruk itu Jadi pakai imaging kayak gitu Dari kapal itu Setelah itu Keruk Keruknya itu polanya kelihatan Nah Di situ diambil Diambil Dan itu harganya gila Yang punya tempat Gak nyadari itu Saya udah bicara itu Sejak tahun 2002 Ke Dewan Maritim Indonesia Dan Saya tunjukkan datanya Saya tunjukkan Beberapa kawan yang kerja disitu Tapi nothing has been done on that Makanya Ketika saya bilang ke hankam kemarin Saya udah cerita juga Saya udah ngomong ini Sejak 12 tahun yang lalu Ketika saya jadi ketua Ikatan Maritim Indonesia Itu Ini hal strategis Tapi Saya ngomong salah Ke Dewan Maritim yang urusannya Gak jelas gitu Kemarin saya ngomong ke Ini Hankam Ke Pertahanan Direktur Pertahanan Strategis Yang RMA itu Anak Malam juga 15.3 Ada kelas gitu Nah terus Ya akhirnya Ben Padang Ya Rencananya Dia akan Coba bikin ini Jadi satu proposal khusus Untuk ya follow up itu Apapun lah Banyak penyakitian Kita yang harus Terima kasih